Ya oke teman-teman, balik lagi sama Bang Wizzy dan yep, kali ini Bang Wizzy akan memberikan suatu hal yang cukup menarik nih Honkai Starel sudah update di versi 1.1 dan ada beberapa fitur yang sangat menggiurkan serta bermanfaat untuk para playernya Salah satu contohnya adalah mengenai pojok nostalgia Nah, mengenai pojok nostalgia ini banyak sekali kontroversi nih teman-teman Bahkan ada sebuah postingan yang mengatakan bahwa Honkai Starel tambah fitur di play even undang teluh dari pemain Genshin Impact Ini sontak mengundang respon super positif dari kubu fans Tapi ada juga yang merasa geram sendiri dari kalangan pemain Genshin Impact yang mengeluhkan soal absennya fitur serupa di game kesayangan mereka Gak cuma sampai disitu teman-teman, ada beberapa player Genshin Impact juga yang bertanya Perlu gak sih ginian lawong event story-nya aja bikin turu kata mereka Well sebenarnya apa sih Bang untuk fitur itu kok banyak banget yang minta hal ini ada di Genshin Impact gitu loh Oke, fitur terbaru dari HSR ini adalah pojok nostalgia teman-teman Yang dimana ini merupakan fitur yang dimana kalian bisa memainkan gameplay even yang sudah lewat teman-teman Ini kamu bisa baca disini ya Setelah berakhir, event-event tersebut akan dipindahkan ke pojok nostalgia Trailblazer dapat terus memainkan gameplay dan alur cerita di dalamnya Syarat pembukaan event, ya kamu harus menyelesaikan beberapa misi Trailblazer ya Ketika ingin membuka event tersebut Lanjut, peraturan pemindahan Setelah waktu event bertake pojok nostalgia berakhir Trailblazer tidak akan lagi bisa mengambil hadiah waktu terbatas event Ingat, ini cuma hadiah batas waktunya aja Harap Trailblazer perhatikan waktu event untuk mengambil hadiah event Setelah event dipindahkan ke pojok nostalgia, progress permainan otomatis akan tersimpan dan Trailblazer dapat terus memainkan gameplay dalam event Nah ini maksudnya apa sih bang? Ini mengambil hadiah waktu terbatas itu apa sih? Oke disini kita akan coba ke Boulder Town lagi nih, event gelut yang kemarin teman-teman Kita akan coba teleport apa sih perbedaannya yang udah masuk ke pojok nostalgia sama yang belum Nah disini kita akan ikut kompetisinya dan hadiahnya cuma ini aja teman-teman Sebenernya kan ada lagi ya hadiahnya yang mendapatkan style object serta material lainnya serta track of destiny Nah itu adalah hadiah yang terbatas Jadi ada beberapa hadiah yang terbatas dan ada yang tidak terbatas teman-teman So sebisa mungkin kalian ambil yang terbatas Ciri-cirinya apa bang? Nah untuk contohnya sendiri kita akan ambil dari event kali ini Untuk hadiah terbatasnya kemungkinan Ya mungkin ya guys ya ini kemungkinan itu adalah light count dari silver wolfnya nih Yang bintang 4 ya yang gratisannya Ini kemungkinan yang terbatas sih Tapi entah juga guys ya Terus kalau yang tidak terbatasnya itu yang di tantangan arcade Yang dimana hadiahnya kalau bisa lihat dapat stylar jet dan 50 always milling ya Nah ini mungkin stylar jetnya permanent guys Cuman kalau always millingnya bang wizzy gak tau ya Apakah permanent atau tidak Soalnya gini ya guys ya Disini ada waktunya Sedangkan stylar jet tidak ada waktunya Entahlah bang wizzy juga bingung gitu Nanti kita tunggu aja ketika event ini selesai Apakah benar atau tidak Terus di toko Di toko juga ini kan ada berbagai macam material ya Yang dimana menggunakan always milling Nah ini kalau bisa sih sebisa mungkin diambil dulu nih Takutnya ini adalah event yang terbatas teman-teman ya Seperti itu Intinya kalau untuk stylar jet gue rasa sih dia gak akan terbatas ya Kalau soal ngambil dari eventnya sendiri Well untuk fitur ini benar-benar berguna banget sih Buat teman-teman yang pengen main dan pengen mendapatkan hadiahnya Seperti itu sih Ya mudah-mudahan aja untuk like on silverwolf yang gratisan ini Masuk ke dalam pojok nostalgia Ya mudah-mudahan ya guys ya Nah mengenai masalah ini Kenapa sih Genshin tidak diimplementasikan fitur serupa gitu kan Yang ada di high share Yang dimana bisa replay event Nah mengenai hal ini sendiri pun banyak sekali komentar-komentar Dari player Genshin Impact-nya sendiri teman-teman Ada yang oke ada yang tidak So ini merupakan salah satu contoh komentarnya Perlu daripada Genshin katanya story itu penting Sampai gak dibikin skip tapi replay story aja gak ada Kalau buat player Genshin yang gak main dari awal Dan ketinggalan hadiahnya Sebenernya ini berkah banget Story-nya sih di Youtube juga banyak yang dokumentasi Yalah berkah ya karena banyak sekali primogem gitu kan Susah kalau Genshin kecuali model event-event kecil Macem Windrash atau event-event domain combat yang pakai buff itu Kalau event story gue rasa gak bakal Soalnya bakal ngerubah kota juga Kayak misal Windloom atau Lettern Ride Itu kota muda Maliwe bakal berubah jadi ada hiasan-hiasannya Nah betul juga sih Dan malah nanti akan jadi gak konsisten gitu kan Ya kemungkinan event-event kecil itu oke-oke aja Yang penting dapet primogemnya Gue rasa di ISR juga paling event-event juga Yang kecil-kecil kayak event berantem kemarin Event yang ada di story belum tentu diulang juga di ISR Dan lagi story-nya juga bakal penuh Kalau event-event sebelumnya bisa di-reply Karena open world-nya udah makan story banyak Beda sama ISR yang map-nya gak open world Sama-sama gede sih sebenernya ya Tapi memang gedean Genshin Karena dia temanya tuh open world sendiri Kita lanjut Ya perlu sih buat user-user baru Biar paham konteks Albedo itu siapa misalnya Oh iya bener juga guys Yang Albedo palsu sama Albedo yang asli Kan orang-orang yang tau tentang Albedo ini Ya menjalankan event yang bareng iula kemarin itu loh guys Untuk yang player-player baru mungkin gak tau Seperti itu Itu di ISR gak cuman bisa dimainin Tapi reward-nya juga bisa didapet Jadi ya silahkan simpulkan sendiri Kalau menurutku sih perlu Tapi cuman event quest utamanya doang Soalnya event quest utama Genshin ceritanya berkelanjutan Jadi terusan dari event sebelumnya Kalau kelewat story sayang juga Apalagi kalau mepet-mepet Archon Quest Macem dua event Albedo di Dragon Spine Yang HD-nya Vesling di share sama Cinebar Spindle Aku sampe ngira Ngapa story kayak gini cuman masuk ke event quest Bukan story quest Albedo Event kecil macem mini domain gak usah Khusus buat Wintrash Mending dijadiin mode permanen Wintrash boleh sih buat endgame lah ya Buat gabut-gabut Oke aja sih menurut gue Nah untuk yang masalah Vesling Desire Memang gak bisa didapet lagi sebelum Event yang dulu ya Udah kelewat sih Jadi kasihan juga player-player baru Yang gak dapet Vesling Desire gitu loh Menurut gue ini fiturnya itu Gak semua event ada replay Cuman yang bisa karena kondisi memungkinkan aja Contoh event kemarin itu tema boxing Ada replay event karena Ada arena boxing di kota dalam gamenya Kalau kayak eventnya bronya SW Yang lagi jalan sekarang kemungkinan gak ada reply Memangnya event Genshin ada yang bisa diulang Eventnya aja gak punya tempat pasti Bukan sesuatu yang pasti Atau event yang sesuatu yang tahunan Pasti bakal dirubah setiap tahunnya Kayak alternate dan sebagainya Jadi bener-bener akan ada yang namanya event limited Dan ada event yang biasa-biasa aja Biasanya yang event limited itu HD-nya sangat besar Dan tentunya itu tiap tahun guys ya Jadi jarang-jarang Nah untuk event limited ini Bang Wizi juga bakal yakin sih Gak bakal ada replay-nya Jadi replay event plus reward Gila banget Kayaknya di game manapun baru kali ini Gue tau yang beginian Warwick Size nangis Capek devisi Genshin Dibandingin sama game wayang jarang CG Apakah ini HSR disebut game wayang Dan dibilang juga jarang CG guys ya Mungkin abang ini belum pernah main HSR kali ya Makanya dia bilang dan ngomong jarang CG Jangankan CG pak ya Baru-baru rilis aja sudah dikasih short animasi loh Kita lanjut Boleh Gue pengen ambil Fastering Desire Beda game beda fitur Satunya open world Satunya turn base yang mapnya terpisah Dan juga lebih kecil Pengaplikasiannya akan lebih sulit Dan memakan waktu ketimbang HSR Apalagi sebelumnya Genshin sudah buat fitur Hapus file quest yang lama Malah jadi gak konsisten Tapi kalau diterapkan Lebih bagus event yang berkaitan sama Main story kayak quest Albedo Sama Windblom kemarin Yang ngebahas soal circle penyihir aja sih So jadi banyak sekali ya komentar-komentar Yang seperti itu temen-temen Ada yang oke Ada yang tidak Karena ketakutan storage Dan ada juga beberapa yang Mengiranya Kalau untuk event replay ini Tidak semua event akan masuk ke sini Dan itu Bang Wizi setuju sih Jadi untuk event pojok nostalgia ini Kemungkinan juga di HSR Gak semua eventnya ya Kemungkinan aja event-event yang Menurutku simple-simple gitu Tapi hadiahnya ada gitu loh guys Stellar Jetnya tuh ada Contohnya aja kayak gini Walaupun memang eventnya ini Sudah lewat Tapi hadiahnya bisa kalian dapat 20-20 ya lumayan lah ya Buat nyicil-nyicil Terlebih ini kan event yang udah lalu gitu kan Jadi buat nama-nama yang kalian gaca Ya lumayan Walaupun event limitednya Sudah tidak ada lagi Seperti itu Jadi ada plus minusnya sih Kalau kalian ketinggalan event gitu loh So saranku Kalau kalian sempet Ya kalian mainkan event yang sudah ada aja dulu Jangan sampai ketinggalan Sehingga kalian bisa mengambil hadiah-hadiah Dan tidak tertinggal item-item yang limited So gimana guys Menurut kalian mengenai masalah hal ini Coba deh nanti komen di bawah ya Dan yep Buat kalian selamat beraktifitas Dan jangan lupa subscribe hari ini Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax